selamat menikmati bagi wanita ya beretikaf baik itu di rumahnya ataupun di tempat kerjanya atau di masjid-masjid ya nah teman-teman kita akan membahas dulu tentang etikaf itu sendiri ya etikaf itu sendiri para ulama berbeda pendapat ya jadi Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan bahwasannya yang namanya etikaf itu boleh dilakukan dimana saja ya jadi gak harus di masjid ini kata beliau Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwasannya masjid yang dijadikan sebagai tempat etikaf itu harus masjid yang dilakukan selat Jumat nah kita mengambil pendapat misalnya yang membolehkan etikaf baik itu di masjid ataupun di selain masjid berarti syarat utamanya itu adalah kita sebagai seorang muslimah ya Islam harus Islam dan diantara syaratnya adalah kita suci dari haid dan nifas kalau mau masuk masjid artinya kan kita berarti harus suci dari haid dan nifas kalau di rumah bagaimana kalau di rumah kita bisa bangun malam hari kemudian kita juga bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan di malam laya telukodal bukan hanya dengan sholat tapi juga bisa dengan berdikir bisa dengan bersodaqah bisa dengan memberikan makan ini subhanallah teman-teman saya mau cerita sedikit ya saya mau cerita sedikit kebiasaan kami itu dulu diaman kalau di Indonesia itu kan memberikan iftar itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa ya diaman juga demikian memberikan iftar kepada orang yang berbuka puasa itu sudah menjadi hal yang biasa yang wajar dan ini menjadi hal yang tidak wajar ya kami tuh disana tuh biasa tuh tetangga saling mengantarkan makan sahur ya menyiapkan makan untuk sahur itu sudah terbiasa kita mengirim makanan sahur untuk tetangga tetangga mengirim sahur makanan untuk kita itu sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi ya maka kita bisa mencontoh kalau malam-malam laya telukodal itu kalau kita berada di rumah misalnya ya kita mau mengirimkan makanan untuk tetangga kita boleh ya silahkan ya masya Allah dan diantara syarat ketika kita misalnya ya etikaf di rumah ataupun di masjid maka kita harus tahu juga ya yang membatalkan etikaf ini juga harus kita ketahui ilmunya diantaranya yang membatalkan etikaf itu misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan dia misalnya mengambil pendapat etikaf di masjid artinya dia tidak boleh berhubungan suami istri kalau sedang etikaf sudah meniatkan etikaf dan kalau misalnya kita mau etikaf di rumah tapi kita etikafnya tidak full misalnya ya hanya beberapa jam saja berarti nanti kalau mau etikaf lagi kita niat lagi setelah itu kita keluar ya terus mau etikaf lagi duduk lagi niat lagi begitu seterusnya ya jadi insya Allah ini bisa dipahami teman-teman dan bagi teman-teman yang etikaf di masjid tidaklah keluar dari masjid ketuali memang ada sesuatu yang masih ditunaikan misalnya buang hajat misalnya ya misalnya atau misalnya panitia masjid tidak membolehkan makan di atas misalnya ada tempat makan khusus dan kita keluar untuk makan di tempat khusus tersebut itu juga boleh ya baik di tempat khusus tersebut di tempat khusus tersebut